Masalah pertunangan, pertunangan yang dilakukan sebelum menikah seperti yang terjadi kebanyakan sekarang ini, di masa ini Pertunangan ini tidak dikenal dalam syariat Islam, kalaupun mau khidbah, nanti kita bahas ya, khidbah itu melamar Ada pun tunangan, kemudian tukar cincin, tukar kalung, tukar sandal, tukar sarung misalkan, tidak ada syariatnya Dan lebih parahnya, orang-orang menganggap kalau sudah terjadi pertunangan, dengan ada pesta pertunangan, itu mereka menganggap halal Yang tadinya haram, mereka menganggap bolehnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, dan seterusnya Sampai keluarga besar pun menganggap aman, nah ini kan sudah tunangan, sudah ada pesta pertunangan Gak apa-apalah, pergi berduaan, pakai mobil misalkan, atau kemana berduaan, hati-hati Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam, ya barakullah fikum Jadi tidak ada pertunangan semacam itu dalam syariat Islam Alhamdulillah kita sudah mulai opening, launching rumah makan gratis Uki Kawthab Di Jalan Raya Jatinangor, nomor 21 Dekat Gerbantol Cilenyi, Bandung Alhamdulillah sudah berkumpul kita, para karyawan langit Jadi di rumah makan gratis ini tidak ada bos, tidak ada bawahan, tidak ada atasan, semua sama Kita semua adalah karyawan langit, Alhamdulillah Ada Kang Ruki Kawthab, ada Kang Tito, jadi rumah makan gratis Uwais Masya Allah, Alhamdulillah, Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!